Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, pas saya lagi ngeprint menggunakan printer Epson L3110 Tiba-tiba printernya seperti ini teman-teman Lampu di bagian ini berkedip-kedip seperti ini Oke, bisa teman-teman lihat ya Dan sekarang mari kita lihat pesan error yang tampil di komputer Oke, sekarang kita print dokumen ini ya Biar muncul pesan errornya Kita pilih dulu printernya Epson L3110 Oke, kita print Nah, pesan errornya seperti ini teman-teman Nah, untuk mengatasinya Teman-teman harus memiliki software atau aplikasi Epson Resetor Untuk Epson L3110 Jika teman-teman belum memilikinya Teman-teman bisa download melalui link yang saya berikan di video ini Oke, kita lanjut setelah teman-teman download Software atau aplikasi Epson Resetor Kemudian cari hasil downloadnya ada di folder mana Oke, ini ada di sini ya Kita pastikan dulu Kita coba buka Oke, ini dia Setelah kita pastikan Kemudian kita ekstrak Buka folder hasil ekstrak Oke, seperti ini isinya ya Kemudian kita buka ajdprog Copy kode lisensi yang ada di kolom Lisensi ID for registration Kemudian buka keygen Paste kode lisensi yang sudah dikopi ke kolom lisensi ID Kemudian klik new key Lalu kita copy kode yang ada di kolom Activation key Kemudian kita kembali ke ajdprog Yang ini ya Klik enter key Lalu paste kode activation key ke kolom ini Tepatnya di kolom activation key for removal of restriction Jika sudah lanjutkan dengan klik ok Dan sekarang aplikasi Epson Resetor sudah bisa digunakan Oke, sekarang kita lanjut ke Cara reset printer Epson L3110 Pertama, pastikan printer sudah terkoneksi ke komputer atau laptop Dan dalam posisi on Atau menyala Kemudian buka aplikasi atau software ajdprog Klik select Klik model nama Kemudian pilih L3110 Lanjut klik ok Kemudian klik particular adjustment mode Cari wasting pad counter Lalu select atau klik Lanjut klik ok Beri tanda conteng pada main pad counter dan platen pad counter Kemudian klik initialize Kemudian akan muncul pesan seperti ini Kita lanjutkan dengan klik ok Please turn off the printer Kemudian kita matikan printernya Atau kita off kan Jika sudah dimatikan Kemudian kita klik ok Jika sudah muncul pesan seperti ini Kemudian kita on kan lagi printernya Setelah kita on kan Lalu kita klik ok Dan sekarang kita coba test print Kita buka windows Printer Kita pilih Epson L3110 Ok test print Kita lihat ke printer Printernya mulai gedip-gedip Dan ok Pekerjaan kita berhasil teman-teman Jadi printer saya sudah normal kembali Alhamdulillah Dan sekarang sudah siap lagi Untuk terima jasa print milik pelanggan Demikian mohon maaf atas segala kekurangan Jangan lupa klik subscribe Dan aktifkan notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton